Yang pemirsa, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan yang cukup perlu diperhatikan, di mana kasus ini adalah kondisi tinggi padan anak lebih pendek dibandingkan tinggi anak seusianya, sehingga memang perlu perhatian dan penanganan khusus. Berdasarkan Amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Upaya pemerintah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting di Provinsi Jambi saat ini telah menunjukkan hasil. Dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Dr. Randes Putut Riat Noemkes. Jambi merupakan provinsi yang sangat signifikan dalam penurunan stunting, dengan menduduki posisi kedua secara nasional terendah dengan angka 13,5 persen. Artinya terjadi penurunan pada tahun 2023 dari angka semula di tahun 2022, yakni 18 persen. Jambi merupakan provinsi yang sangat signifikan penurunannya, dan salam nasional ini adalah 13,5 persen. Dikatakan Kepala Perwakilan itu 7,5 persen. Artinya bahwa di Provinsi Jambi terjadi penurunan dari angka 18 persen tahun 2022, menjadi 13,5 persen di tahun 2023. Oke, untuk target kita penurunan di tahun ini berapa juta? Ya, target sampai dengan akhir tahun 2024, proyek yang berada 12 persen. Di bawah internasional, internasional 24 persen, kita targetnya adalah 24 persen. Jadi sekarang sudah tercapai 30,5 persen, jenderal lagi 1,5 persen. Masya Allah, ini sudah tercapai di tahun 2024. Oke, Pak, untuk program sosialisasi sendiri, ini di titik keberapa, Pak? Dan masih akan berlanjutkan untuk sosialisasinya? Kita sudah berlanjut dari tahun kemarin, ya. Sepenuh pemilih kita dilakukan sosialisasi ini, dan ini adalah sosialisasi lanjutan, di mana anggaran dari Dewa Kepala Perwakilan Pusat, yang diberikan kita juga sama antara BKTBN dengan anggota Komunik Bilan Kepala RU, yang itu mengenai kegiatan pembunuhan keluarga, kemudian 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 kemudian. Sementara itu, di tahun 2024, angka stunting ditargetkan sebesar 12 persen atau di bawah angka nasional. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya lebih keras lagi dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi gizi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Terima kasih.